Panglima militer Israel Herzi Halefi menyebut perang melawan Hamas di Gaza akan berlangsung hingga beberapa bulan lagi. Halefi bilang bahwa IDF akan bekerja dengan berbagai metode yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Menurutnya tak ada jalan pintas untuk menyelesaikan perang tersebut kecuali bersikap keras dan bertekad buat. Halefi juga bilang kalau tentara Israel kini memusatkan perangnya di selatan jalur Gaza dan menahan ratusan orang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, per minggu 24 Desember 2023, perang Israel Hamas telah melewaskan lebih dari 20.400 orang di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza juga mendata jumlah korban tewas terbaru dalam 24 jam terakhir, sebanyak 166 orang. Di sisi lain, sebanyak 2.800 tentara Israel telah direhabilitasi di Departemen Kementerian Pertahanan Israel sejak Perang Israel Hamas meletus. Dari angka tersebut, sekitar 91 persen diantaranya mengalami luka ringan, 6 persen menderita luka sedang, dan 3 persen luka parah. Data itu juga menunjukkan 18 persen tentara menderita gangguan kesehatan mental dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian, sebanyak 48 persen tentara mengalami cedera pada bagian tubuh. Militer Israel menyebut bahwa 463 tentaranya tewas dan 1.860 lainnya terluka sejak konflik di Gaza pecah pada 7 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton!